Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dalam kesempatan hari ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang kaitannya Yaitu Cara Mengatasi Kerusakan LCD yang Seperti ini Disini kalau kita lihat Terdapat Seperti tinta yang pecah Di dalam LCD Dan ini ngeblok seperti ini Dan juga disini terdapat Pecahan-pecahan juga Dan Seperti kerusakan ini Solusinya adalah Ganti LCD Untuk saat ini Laptop yang saya perlihatkan Yaitu seri Acer Yaitu 2920 Ya 2920 Terus ini Prosesornya Pakainya Core 2 Core 2 Core 2 Core 2 Nah ini Tambah Parah lagi Untuk tampilan LCD nya Dan untuk Saat ini Kalau kita cari LCD Yang Untuk tipe ini Agak sulit untuk mencarinya Ya Mungkin Kalau di pasaran Adanya yang Kelas KW Itu ya Dan untuk itu Bisa kita juga Mencari Kanibalannya Ya Dan untuk cari Kanibalannya Tidak harus persis Sama dengan Seri Yang ini ya Yang 2 Aspir Yang 2920 Jadi Nyari Alternatif Yang Lain Oke Kebetulan Disini Saya punya Satu Satu Lektop lagi Yang akan Saya jadikan Kanibalnya Ya Oke Ini Serinya Adalah Aspir 2920 Z Ya Hampir sama Cuma disini Pakainya Yang dual core Prosesornya Kalau yang sebelahnya Ini Menggunakan Core Core To Duo Ya Jadi Tidak ada Z Jadi Bisa Kita gunakan Dengan Menggunakan LCD Yang di Tipe Bawahnya Ini Ya Gitu Dan Kebetulan Yang Lektop ini Itu Matterboardnya Sudah Sudah Rusak Tapi LCD Masih Bisa Untuk Kita Kita Pakai Atau Kita Kandimbalkan Dengan Yang Di Tipe 2920 Yang Core To Duo Ya Kayak itu Dan Untuk Itu Saya Akan Pakaikan Cara Untuk Memindahkan Atau Kanibalkan LCD Dari Tipe Dual core Ke Tipe Code Duo Oke Untuk Cara Membukarnya Nanti Disini Nah Kita Akan Bongkar LCD Yang Tipe 29 20 Z Ya Dan Disini Sudah Ada Karet 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 Ini Tersekel Kita Buka Aja Terus Satu Lagi Ini Ada Terus Alat Yang perlu Kita Gunakan Yang Pertama Ada Obeng Plus Yang Kecil Terus Juga Sediakan Untuk Obeng Yang Min Dan Kita Juga Siapkan Untuk Fick Ini Fick Biasanya Untuk Memetik Gitar Ini Bisa Kita Gunakan Ini Efektif Untuk Untuk Membongkar LCD Ini Nanti Saya Perhatikan Disini Oke Saya Lanjutkan Disini Kita Buka Untuk Ini Untuk Code Selanjutnya Selanjutnya Disini Kita Bisa Membuka Bagian Ininya Bagian Cover LCD Kita Harus Menggunakan Ini Menggunakan Pick Ini Dengan Dicongkal Congkal Jadi Nanti Penguncinya Akan Terbuka Nah Seperti Ini Nanti Diteruskan Sampai Ke Bawah Juga Oke Ini Sudah Sudah Terbuka Nah Selanjutnya Kita Juga Bisa Membuka Bagian Baut Di LCD Ini Biasanya Ini Ada 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 Bagian Sebelah Kiri Sebelah Kanan Terus Ini Ternyata Ada Bagian Bawah Juga Nanti Di Ini Dibuka Juga Saya Lanjutkan Kalau Sudah Terbuka Seperti Ini Nanti Ya Di Bagian Ini Kabel Ini Kita Lepas Ini Kabel Kabel Flexible Kita Lepas Di Sini Ternyata Ini Sudah Terlepas Terlepas Nanti Ini Sudah Bisa Terlepas Oke Di Bagian Ini Lepas Nanti Ini Dibuka Dulu Ini Ada Ada Rangkaian Elektronik Disini Ini Biasanya Untuk Lampunya Atau Pencahayaan Oke Ini Kita Cabut Di Disini Nah Ini Cabut Seperti Ini Terus Nanti Kita Akan Pasang Di Bagian Ini Nanti Pasang Disini Dan Tentunya Juga Ini Harus Dimatikan Dulu Ya Nah Ini Kelihatannya Ini Neng Ada Masalah Lain Kita Matikan Dulu Terus Nanti Ini Bongkar Sama Seperti Yang Yang Laptop Satunya Jadi Caranya Sama Jadi Ini Harus Kita Buka Dulu Oke Saya Lanjutkan Ini Sudah Saya Buka Ya Bautnya Sudah Saya Congkel Juga Menggunakan Fikitar Jadi Ini Saya Percepat Terus Ini Sudah Terbuka Terus Ininya Kanan Kiri Sudah Dibuka Ya Kita Ambil Dan Dan Sama Juga Jadi Ini Kabel Dilepas Juga Dilepas Seperti yang Tadi Ini Kabel Depannya Juga Sama Nanti Nanti Ganti Ganti Dengan Tipe Di Laptop Satunya Kita Akan Pasang Kesini Gitu Ya Oke Ini Sudah Terlepas Sini Terus Kita Akan Ganti Dengan Versi Yang Yang Bawahnya Disini Oke Kita Pasang Nanti Ini Kabel Kabel Kesini Ini Juga Nanti Kabel Untuk Untuk Cahayanya Juga Taruh Disini Oke Kalau Sudah Terpasang Ya Kautnya Disini Ya Kita Coba Ya Nah Kita Coba Oke Nanti Hasilnya Akan Tampil Ya Tidak Rusak Ya Ini Saya Setting Dulu Keliatannya Juga Ini Ada Trouble Yang Lain Nah Ini Bios Sudah Tampil Semua Oke Saya Munculkan Sampai Dengan Nanti Tampil Di Halaman Windows Ya Oke Oke Itu ya Jadi Ini Cara Mengganti Dengan Kannibal Dengan Versi Yang Lama Ya Ya Dan Tentunya Juga Kalau Kita Mendapatkan Seperti Ini Ya Harganya Juga Akan Lebih Miring Ya Dibandingkan Kita Membeli Yang Baru Ya Walaupun Dengan Kelas KW Kalau Ini Kita Akan Mendapatkan Yang Ori Juga Ya Walaupun Beda Seri Yang Yang Baru Ini 29 20 Ya Terus Ini Yang Bosa Oke Yang Urusannya Adalah Ini Yang Seperti Kanibal Ini Versinya 29 20 Z Jadi Sama Digunakan Untuk Yang Kasih Ini Ya Ini 29 20 Ya Oke Tadi Sudah Masuk Windows Tapi Ini Masih Ada Trouble Yang Lain Nanti Saya Akan Bahas Di Video Selanjutnya Karena Tadi Ada Trouble Lain Ketika Sudah Masuk Windows Ini Dia Mer Start Sendiri Ya Yang Penting Bahwa Laptop Yang Tipe Corto 2 Ini Atau Yang 29 20 Ini Sudah Kembali Normal Untuk Tampilannya Selanjutnya Nanti Dipasang Kembali Untuk Covernya Ini Disini Kayak Gitu Ya Oke Saya Kira Itu Dulu Untuk Untuk Tutorial Ya Secara Mengkalibalkan LCD Karena Kerusakan Tadi Yang Ada Hitam-hitamnya Itu Nah Dan Kemungkinan Itu Juga Harus Kita Ganti LCD Oke Saya Kira Cukup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh